Kementerian Tenaga Kerja berupaya meningkatkan pendidikan fokasi dan mendorong pelaku usaha dan industri membekerjakan tenaga kerja berpendidikan baik. Upaya ini dilakukan untuk menekan jumlah pengangguran yang saat ini didominasi tingkat pendidikan SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Kementerian Ketenaga Kerjaan mengungkap kondisi tenaga kerja Indonesia mengalami tren positif sejak 2022 hingga saat ini. Data BPS menyebut per Agustus 2022 angka pengangguran turun ke 5,86 persen atau 8,4 juta orang dibanding angka pengangguran pada masa pandemi 2019 yang mencapai 7 persen dari angka Angkatan Kerja Nasional. Ironisnya, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah mengatakan tingkat pendidikan Angkatan Kerja Nasional masih didominasi dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah yang mencapai 56 persen. Sedangkan angka pengangguran nasional saat ini tercatat sebanyak 1,2 juta orang atau berkontribusi terhadap tingkat pengangguran sebesar 6,2 persen. Angka pengangguran didominasi tingkat pendidikan SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ida Fauziah menjelaskan ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri sering menjadi kendala. Diharapkan pelaku usaha dan industri mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan menengah dan pendidikan tinggi lebih banyak lagi. 56 persen Angkatan Kerja kita didominasi oleh Angkatan Kerja yang tingkat pendidikannya SMP ke bawah. Ironinya memang Bapak dan Ibu, pengangguran kita justru didominasi oleh Angkatan Kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, SMA, SMK, kemudian perguruan tinggi. Jangan salah Bapak-Ibu, kontribusi Bapak-Ibu semua ini melahirkan pengangguran itu cukup tinggi. Ada 1,2 juta pengangguran kita, Pak. Dan kontribusinya terhadap tingkat pengangguran kita itu 6,2 persen. Upaya yang dilakukan pemerintah dan pelaku usaha antara lain meningkatkan pendidikan, fokasi, dan bursa tenaga kerja. Untuk menekan pengangguran di tingkat pendidikan menengah ke atas. Wakil Ketua Umum Kadin Adi Mahfuz mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja nasional. Pendidikan fokasi maupun pelatihan fokasi tanpa kolaborasi saya kira sangat tidak mungkin hal itu. Karena ini adalah PR kita bersama, juga dalam rangka mengitahkan pengangguran yang dimaksud. Pengangguran kita saat ini kita sama-sama paham bahwa besar sekali, 1 juta lebih. Dengan begitu, jika tidak ada pasar kerja, tidak ada penyerapan kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan industri, saya yakin-yakinnya itu tidak akan tercapai. Makanya, kolaborasi, penguatan antara fokasi baik pendidikan maupun pelatihan, kata kunci, itu saya kira jadi hal yang suatu penting. Selain pelaku usaha dan industri, pemerintah juga berupaya menyediakan tenaga kerja kompeten untuk meningkatkan produktivitas UMKM yang telah berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,5% dan menyerap tenaga kerja 96,6%. Dari Jakarta, Tim Liputan, Media Group Network.